Intro Konfliknya dia tuh kayak... Paham gak? Dia... Apa deh? Makin meninggai Makin naik Makin naik Makin episode-nya rajut Dia semakin meningkat Semakin ada peningkatan Dari episode sebelumnya Gitu Kalau dari aku ya Aku suka banget Suka banget nonton hasilnya Aku bisa ikut ngeresain tegang pas nonton Terus penasaran kayak Ini gimana ya? Gimana cara nangkepnya ya? Ya jeng-jengnya juga seru banget Ya Aku nyari-nyari Aku jadi penasaran gitu loh Kayak Ah ini gimana ya? Gimana ya? Seru Dengan bontak tuh bontak tuh suka iseng Bontak tuh emang iseng banget sama kakak-kakaknya Untung tersayang Dek Oke Ya kalau dari aku Ini konfliknya Cepet kak Gak bertih-tih-tih Gitu Gitu Harusnya nontonnya Ya Menghibur sih Menghibur Karena kan gak dragging ya Ya kayak Yang aku bilang Dia Semakin meningkat Meningkat terus ya Ini episode ini seru nih Episode 3 misalkan Episode berikutnya lebih seru lagi Dan seru sih Ya Kayak gitu Bisa diceritakan Kesulitan-kesulitan yang mungkin Dialami selama memerankan karakter anak muda Tim pencari kebenaran TPK Tim pencari kebenaran Oke Kita diceritakan dulu Serah kamu Karena Kita Kita bahas real life Aku Aku juga gak Ini ya Aku orangnya gak Aku gak Gak sebawal iril gitu loh Gak sebanyak omong iril Cuman kan TPK ini tim pencari kebenaran ya Dia kan memecahkan kasus Itu yang gak biasa sih Karena ya Diri life Kita gak kayak gitu Betul Kita gak pernah Apa Menengani masalah Kasus begitu loh Betul Iya Itu sih Iya Mungkin Aku yang aku bisa rasakan Oh Jadi begini nih Kalau Anak muda Anak mahasiswa Apa Ikutan Menyelesaikan kasus Konflik-konflik Masalah orang Kayak gini Contohnya Kayak gitu So Aku ya itu sih Aku kan kayak banyak Melibatkan Action Terus Tangkep-tangkepin penjahat Kita juga Hampir setiap episode tuh Ada adegan kejar-kejaran Jadi Itu yang mungkin Lebih menguras tenaga juga Mungkin Banyak senatron lain yang Mungkin drama ya Jadi lebih fokus ke Drama nya Tapi kita tuh campur Semuanya ada Semua elemen ada Mungkin kesulitan Lebih Bukan kesulitan ya Mungkin aku menganggapnya itu Sebuah tantangan lah Tapi Overall Seru banget Aku nikmatin banget Setiap prosesnya Ya Dari aku ya Sama sih kak Haha Ya challenge nya Ini gitu Kayak Yang tadi aku bilang Pelibatan emosi aja Ya ampun Misalnya nih Aduh kalau dia batal nikah Apa rasanya ya Ternyata batal nikah Karena misalnya Ada hubungan darah Atau gimana Harus relate ke dalam emosi itu Harus ngeliat Oh iya ya Pasti sakit banget rasanya Jadi Challenge nya cuman ya Harus menginterpretasikan Emosi kita Kedalam sebuah Emosi itu Itu doang sih Berarti bisa emosinya gitu ya Hehehe Hehehe Oke Nah tadi kak Ini ada singgung Tentang Sehernya Beladiri juga kan Karena di setiap episode Pasti ada aja gitu Beladirinya Tentang silat Iya Iya betul Itu Selama latihan silat itu Atau beladiri itu Ada gak sih Misalnya kayak Sedera Atau apa gitu Atau misalnya kayak Berapa bulan tuh bisa Aku mau jawab kah Tadi dia ngepot kah Tadi dia ngepot Aku mau jawab Aku mau jawab Aku mau jawab Aku mau jawab Dia tukang ngepot Tadi dia ngepot Naik motor Hehehe Jatuh kak Untung dia ngegelinding Hehehe 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 Bayangin Untung dia tangannya gak kenapa-kenapa Dia kan aset ya kak Hehehe 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 Itu udah dijelasin Untuk Sama kawan-kawan Mungkin yang ada Ada adegan-adegan Mungkin Ya bukan dibilang kecelakaan ya Mungkin salah Ada salah-salah sedikit Kalau pencet rem Memang ya Hehehe Hehehe Terus misalnya Misalnya adegan jatuh Terus jatuhnya Tekniknya salah Jadi Mungkin ada memar Ada luka Ya wajarlah Biasa Eh Biasa karena ya Jangan aktor Aktor Iya karena kan Mau memberikan yang terbaik Buat penonton Mau menghibur Jadi harus Harus rela Buat berdarah-darah Demi hasil yang bagus ya guys Ya Tersusuk Makanya kalian nonton guys Kita rela Kita Susah-susah Apa Adegan Satu bulan Demi kalian Makanya kalian harus nonton Gitu loh Oke Lalu kayak Latihan gue Latihan gue Berapa lama tuh Kak? Misalnya 3 bulan kah? Atau Berapa lama? Oh ini RPN bro Aku On the spot sih Karena Kebetulan setiap ada Adegan fighting itu Ada koreografernya Ada Direktur Untuk actionnya Untuk gerakan-gerakannya Jadi Semua udah Si Siapkan secara matang Kak Rashid tadi kan bilang 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 Kak Rashid ini gue seran Thailand ya Iya Ada gak sih Kalau misalnya Kak Rashid sendiri Kak Rashid sendiri Belajarkah bahasa Thailand Atau mungkin ada Terus Oh tidak Ada lagi ya Apa aja nih kata-kata bahasa Thailand Udah Belajari Aku Paling Melihat Ini sih Searching-searching Searching-searching Di sosmed Bahasa Thailandnya Ini apa aku lihat Terus kalau ada kayak Influencer yang Ngajarin edukasi tentang Atau ngajarin Tutorial Bahasa Thailand Aku searching aku lihat Oh Bahasa Thailandnya ini Gitu loh Sama ntar cara ngomongnya aku jadi tau Sama sih aku paling tinggal searching aja Sebelumnya aku gak pernah les Thailand Bahasa Thailand Sekarang udah pasti Bahasa Thailandnya Gak tau deh Mungkin emang aku kelihatan Thailand ya Iya gak deh Sama ya Maitong si jai Maitong si jai Sadi kapa pina Mungkin karena emang muka aku ini Apa ya terlalu Oriental banget maksudnya Asia banget Nah ini kata-kata orang Bantangan otang Bener-bener Maksudnya Apa Dari Asia mana aja masuk Gitu loh Pan Asia Asian face Gitu loh Apa tuh Mengisi Salah-salah Isjahat Tergantung Tergantung Tapi awal-awal Mungkin karena kita capek banget Kak shootingnya kan Jadi sempat banyak istirahat Tapi setelah mulai Mulai kelihatan Game face-nya Kita suka nongkrong bareng Kita punya satu game favorit Apa deh Undercover Jadi kita suka main bareng Tapi itu biasanya Kalau emang mau take bareng Misalnya nih Apa nunggu dulu Lagi set Lagi nge-set Terus lumayan lah Setnya bisa setengah jaman Nah kita Main dulu nih Gitu loh Ngobrol Ngobrol Bercerita Curah Gitu Bener Undercover Ini Mr. White Berasa banget Tutpak disini Berasa kayak punya adik Beneran Mr. White Seru banget Amu Mr. White Cuma Cuma kadang Kalau memang Kita Lagi butuh istirahat Ya pasti kita Masih-masih Karena kita Nyimpen tenaga juga Tergantung Situasinya aja sih Terima kasih